Intro Oke guys, balik lagi di channel youtube gue, Munirul Iwan Jadi guys, disini gue bakal ngebayin nih ada request-an dari hero cange aspiran ya guys ya Cange aspiran Nah, jadi disini guys, gue mau ngingetin ke kalian juga bahwa di channel gue ini nopas-opasotan selalu ya Dan downloadnya juga via mediafire bukan melalui link-link yang banyak sekali iklannya yang bikin kalian ribet downloadnya ya guys ya Oke, let's go langsung saja tanpa basa-basi ya di channel ini Let's go singkat Nah, oke guys, jadi disini udah ada default, ada basic, ada backup ya guys ya Nah, untuk backup ini gak wajib kalian download guys Backup ini sendiri untuk mengembalikan tampilannya menjadi tampilan semula lagi Nah, untuk tutorial cara backupnya udah gue buatin ya guys ya Nah, disini gue mau jelasin cara masangnya aja Nah, disini untuk cara masangnya gue bakal contohin yang defaultnya aja ya guys ya Jadi disini silahkan kalian ekstrak yang script default cange Cara meng-extraknya tuh klik sekali di tulisan default cange Nah, maka akun muncul seperti ini ya guys ya Silahkan kalian pilih ekstrak disini Nah, setelah proses loading yang selesai maka akun muncul seperti ini Silahkan pilih foldernya, folder default cange ini ya paling atas Dan akan muncul 3 folder, folder art, audio, dan UI Nah, selanjutnya silahkan klik logo ya Logo folder dari art Logo foldernya ya, logo folder art Logo folder audio, logo folder UI Nah, maka akan muncul seperti ini ke blok ya dia Ke blok semua, silahkan kalian klik tahan lama di salah satu folder Misalkan klik tahan lama di folder art, boleh Kita klik tahan lama Nah, akan muncul seperti ini, silahkan pilih salin Kemudian pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas Kalian klik sekali Kemudian disini silahkan kalian klik folder Android Kemudian pilih folder data Kemudian disini silahkan cari folder data dari game Mobile Legends Nah, ini kalian scroll aja, kebetulan punya gue ini paling bawah ya Tempat kalian bisa di paling bawah, bisa juga di tempat lain ya Setelah itu pilih file Kemudian disini silahkan cari folder Dragon 2017 Nah, disini silahkan cari folder assets Nah, ini ya guys ya Dan tempelkan di folder assets ini Untuk cara menempelkannya, klik logo bulatan warna biru di sudut kanan bawah Kemudian timpa file Katanya oke, kita lakukan ke semua file ya Kotak kecil yang di sudut kiri bawah itu wajib dicentang Nah, ini ya Itu wajib dicentang Dan pilih ganti yang di sudut kanan bawah Ganti, nah kita tunggu aja proses loadingnya Nah, oke guys Kalau proses loadingnya sudah selesai Berarti selesai juga pemasangannya Sangat mudah sekali Pastinya no password-password dan downloadnya juga via Mediafire Kalau kalian mau request, komen aja di bawah ya guys ya Oke, sekian dulu video dari gue Semoga bermanfaat dan selamat menikmati skinnya Bye Jangan lupa subscribe Like juga lagi guys ya Oke, see you guys